Intro Sebuah rumah yang berada di Jalan Merah Dalima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat digerbak petugas polisian Polres Metro Jakarta Pusat. Penggerbakan dilakukan usai rumah tersebut diduga dijadikan praktik aborsi ilegal. Polres Metro Jakarta Pusat membongkar tangki pembuangan atau septi tank di sebuah rumah aborsi yang terletak di Jalan Merah Dalima, Nomor 14, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah peralatan yang akan digunakan untuk membongkar septi tank yang diduga menjadi tempat pembuangan janin yang telah diarbosi pun telah disiapkan. Kedatangan polisi untuk membongkar septi tank dalam mencari barang bukti melengkapi kasus aborsi ilegal yang belum lama ini digerbak oleh Satres Krim Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin, mengatakan pihak yang mendapati rumah aborsi itu telah beroperasi selama kurun waktu satu bulan lamanya. Nah, selama satu bulan lebih beroperasi, rumah aborsi di Kemayoran itu telah melayani puluhan wanita yang menjadi pasiennya. Polisi juga menangkap empat pasien yakni J, AS, RV, dan IT dengan tiga orang diantaranya sudah selesai melakukan tindakan sedangkan satu orang belum dilakukan tindakan aborsi. Komarudin menjelaskan di dalam rumah kontrakan tersebut terdapat dua kamar, jadi kamar untuk tindakan, kamar istirahat, dan satu tempat pembuangan janin. Para pelaku menerapkan tarif eksekusi sebesar 2,5 juta rupiah sampai 8 juta rupiah tergantung dari usia kandungannya.